Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan EAA Schooler Lecture Series yang memasuki seri ke-12 pada malam hari ini yang mengusung tema deduksi logika, sistematisasi berpikir artikel jurnal. Tema ini merupakan kelanjutan dari kuliah-kuliah 11 kuliah yang lalu yang tentu saja tidak sedikit dari kita banyak bertanya bagaimana sih alur berpikir kita dalam menyusun artikel atau menulis artikel jurnal. Meskipun beberapa pertemuan setiap kuliah Prof. Irwan telah menyinggung mengenai bagaimana kita berpikir secara sistematis sehingga alur pemikiran kita itu terjadi dalam artikel yang kita tulis. Nah pada malam hari ini secara khusus, kuliah kita akan membahas secara rinci, secara detail mengenai tema itu. Dan insya Allah moderator kita yang akan menemani sahabat kerabat semua pada malam hari ini beliau Dr. Muhammad Nazaruddin dari Universitas Malikud Soleh dan Nurul Aceh Darussalam. Jadi kalau kita mengingat beberapa kuda yang lalu, moderatornya dari Aceh dan saudara Dr. Gustavi dari UIN Arraniri, pada malam hari ini kita kembali memutar giliran moderator kita yang kembali ke Tanarenco. Insya Allah kita akan mengikuti kuliah, alokasi waktu kurang lebih 2 jam seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Kami harap, sahabat kerabat, sekolah-sekolah semua, silakan berkonsentrasi pada 30 menit pertama karena materi akan di-push di situ dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tadi juga saya sempat menghubungi saudara kita, Dr. Muhammad Nazaruddin, untuk mengendal acara ini dan memberikan alokasi waktu untuk sahabat kerabat semua untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada yang belum tuntas pada kuliah-kuliah yang lalu mengenai sistematisasi berpikir. Saya undang saudara moderator, Dr. Muhammad Nazaruddin yang sering kami panggil, Bang Nas, Bang Nazar. Silakan Bang Nazar mengendal kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf agak bising karena di bawah lagi ada kerjaan besar, lagi memukul besi. Sekali lagi untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Sampai pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring untuk kembali lagi mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi, inspirasi dari guru kita, Prof. Irwan Abdullah, yang kalau saya tidak terlalu lancar kalau menyebutnya Prof. Irwan, biasanya saya sebut Bang Wan. Jadi nanti kalau sekali-kali tercetus itu harus dimaklumi oleh pemirsa semuanya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bang Hasri tadi, bahwa ini adalah seri ke-12 dari serial yang sudah lama berlangsung. Maka pada malam hari ini kita disubuhkan dengan tema deduksi logika, sistematisasi berpikir, artikel jurnal. Sehingga saya kira memang dari tema yang ditawarkan malam ini adalah juga bisa kita sebut sebagai semacam konklusi dari apa yang sudah disampaikan sebelas pertemuan sebelumnya. Dan saya juga hampir meyakini bahwa setelah ini masing-masing kita akan punya satu artikel untuk segera kita kirim ke Bang Hasri. Saya sangat senang secara pribadi malam ini bisa ketemu tidak saja dengan rakan-rakan, dengan sahabat, dengan senior, tapi terutama adalah dengan guru kita bersama yang saya sudah berguru pada beliau, sudah dikecil dari S1 sampai dengan S3, sampai sekarang. Dan belum dapat apa-apa ilmunya itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tidak tepat kalau saya terlalu banyak bicara, apalagi di tempat saya baru saja tadi mati lampu, mungkin sebentar lagi juga akan mati, ini kalau tiba-tiba hilang berarti mati lampu. Kita persilahkan dengan segala hormat kepada guru kita, Pak Urwan Abla untuk menyampaikan materi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adinda saya di ujung Indonesia, di ujung barat. Jadi ini sengaja saya hadirkan karena sudah rindu kampung dan biasanya selalu kami minum kopi. dan di kampung saya itu di Luxmawai ada universitas negeri, namanya Universitas Malikus Saleh, yang dinegerikan pada zaman Gus Dur. Dan ini itu seperti rumah yang kalau saya pulang, saya hampir. Baik, saya salam dulu kepada ibu bapak, sahabat kita semua, sahabat dia sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur sekali lagi, dan terus kita bersyukur Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan, atas karunia tentu saja hari ini atas kesehatan yang luar biasa, yang mendudukkan kita pada posisi kita hari ini dengan nikmat, dengan penuh kedamaian, ketenangan. Mudah-mudahan jauh dari trauma yang menjadi persoalan dunia pada hari ini. Dan sahabat dia sekolah di seluruh Indonesia yang masih terus mengikuti perkembangan keilmuan, khususnya membangun tradisi bersama untuk menulis, berpikir dengan cara yang sistematis. Karena menulis itu sesungguhnya menata-nata kata, satu kata demi kata, kita tata dengan sabar, dan kesabaran itulah yang melahirkan kalimat. Tanpa kesabaran, maka kalimat yang bagus tidak akan lahir. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, kita tata dengan sabar lagi, dia melahirkan paragraf. Nah, paragraf yang ditulis dengan sabar, artinya dengan kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga, sampai empat, lima kalimat, satu paragraf, itu kalau ditulis dengan sabar, dia akan menjadi paragraf yang bagus, enak dibaca, dan juga dengan isi yang perlu. Hanya-hanya yang perlu saja kita masukkan. Dan itulah sebenarnya kunci menulis. Karena kunci menulis itu sesungguhnya menduplikasi satu paragraf ke paragraf yang lain. Menjumlahkan satu paragraf, tambah satu paragraf, tambah satu paragraf, 30 kali jadi satu artikel jurnal. Karena artikel jurnal itu hanya membutuhkan 4.000 sampai 5.000 kata. Nah, itu sudah sampai, artinya sudah sampai ke artikel jurnal beriputasi. Nanti kalau ada yang perlu 7.000 dan seterusnya, bisa kita tambahkan. Tapi kalau kita dengan sabar menata satu paragraf satu hari, satu paragraf satu hari, terus kita tata dengan sabar, maka satu bulan kita bisa menulis satu artikel jurnal. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Dan bukan saya, kalau saya yang buktikan nanti sahabat semua bilang, yalah gurunya gitu ya. Bukan. Sudah dibuktikan oleh Mas Hasi. Jadi nanti kalau mau minta pertanggung jawabannya seperti apa, bisa tanya Mas Hasi. Itu sudah dibuktikan. Satu bulan satu artikel itu bisa. Tapi kuncinya apa? Nah, kuncinya tadi adalah kesabaran. Kesabaran kita menata. Nah, jadi malam ini supaya kita bisa menata dengan sabar, maka kita coba lihat bagaimana kita menatanya. Itulah yang disebut sebagai sistematika berpikir. Jadi kita untuk bisa menata itu, kita bangun dulu secara sistematis. Saya siapkan beberapa catatan supaya ibu bapak ya, sahabat saya semua bisa terbantu dengan catatan-catatan ini. Nah, jadi kalau kita lihat, artikel itu sesungguhnya menulis hubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi kita menulis hubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh hubungan agama dengan gerakan sosial. Nah, itu hubungan. Jadi bagaimana menghubungkan? Nah, jadi kira-kira ibu bapak sekalian, kalau tidak ada hubungan, kita tidak menulis artikel. Jadi yang ditulis sebenarnya bukan tentang agama, sekali lagi ya. Bukan tentang agama. Dan bukan tentang gerakan sosial. Tapi yang ditulis, artikel-artikel jurnal yang powerful, itu adalah artikel tentang hubungan. Bukan tentang pembelajaran online. Bukan tentang trauma ibu-ibu, atau trauma anak-anak. Tapi yang ditulis adalah hubungan antara pembelajaran online dengan trauma. Jadi ini harus jelas. Kenapa artikel kita tidak powerful dalam arti mungkin kalau ditolak atau tidak bisa terbit banyak sekali komentar. Nah, ini karena kita tidak menulis hubungan. Kita menulis tentang masjid misalnya. Tapi tidak kita hubungkan. Masjid itu misalnya dengan keteraturan sosial. Karena masjid menjadi exemplary center kalau bahasa Clifford Goods gitu ya. Nah, jadi yang kita tulis adalah hubungan. Nah, hubungan itu kalau kita lihat beberapa pola hubungan. Ada hubungan yang disebut korelasi. Nah, itu hubungan korelasi. Semakin tinggi pendidikan, pendidikan semakin terbuka, semakin besar gajinya. Jadi kalau tingkat pendidikannya makin tinggi, pendapatannya makin tinggi. Nah, itu artinya korelasi antara pendidikan dengan pendapatan. X-nya itu adalah pendidikan, A-nya adalah pendapatan. Nah, itu namanya korelasi positif. Nah, ada korelasi negatif. Korelasi negatif itu yang satu tinggi, satu rendah. Jadi ya, jadi satu tinggi, satu rendah. Nah, jadi itu korelasi negatif. Nah, hubungan itu juga ada hubungan sebab-akibat. Jadi C bisa mempengaruhi E dan P di sini. Atau A bisa mempengaruhi B dan E. Atau X mempengaruhi I. Yang tadi itu yang simple, itu X mempengaruhi I. Jadi itu ini ya, misalnya apa? Dengan adanya bencana, maka jadi bencana itu melahirkan trauma misalnya. Jadi ada hubungan sebab-akibat. Tapi nanti ada korelasi. Itu tolong dibedakan hubungan sebab-akibat dengan korelasi ya. Bencana itu menjadi sebab dari kerusakan. Bencana itu menjadi sebab dari trauma. Tapi tingkat trauma itu, tinggi rendahnya trauma, itu bukan disebabkan oleh usia atau tingkat status sosial ekonomi. Bukan disebabkan. Tapi bahasanya berkorelasi. Jadi yang hubungan sebab-akibat dengan korelasi ini beda. Nah satu lagi yang sering dipakai, misalnya dalam, misalnya, first dayennya Max Weber ya. Afinitas. Jadi seperti Max Weber menjelaskan etika agama, itu mendorong lahirnya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, itu namanya afinitas. Bukan sebab-akibat. Itu afinitas itu ya seperti rel kereta api, itu afinitas. Yang satu naik, satu ikut naik. Satu belok kiri, yang satu belok kiri. Yang satu belok kanan, belok kanan. Itu namanya afinitas. Nah itu gambarkan. Nah mari kita lihat ininya ya. Lihat lebih kompleks lagi. Tadi dasarnya seperti itu. Nah kalau tadi kita hubungkan agama dengan gerakan sosial, maka dalam proses menulis, kita mencoba membuka wawasan kita. Jadi jangan dipatasi. Jadi seorang penulis yang bagus, itu seorang yang punya wawasan yang luas. Jadi artinya apa? Kita sendiri harus membuka. Harus membuka wawasannya, jangan dipersempit. Wah agama pokoknya menjadi faktor dari lahirnya gerakan sosial itu kita persempit. Jadi akhirnya kita berpikiran sempit. Nah jadi coba kita lihat. Jadi cara membukanya, inilah yang disebut sebagai logika ya. Jadi proses deduksinya bisa kita lihat. Nah jadi agama ternyata, yang X tadi, untuk bisa mempengaruhi gerakan sosial, itu membutuhkan doktrin. Jadi agama dengan karakter doktrin tertentu, dia mempengaruhi gerakan sosial. Atau bukan doktrin tapi tokoh. Agama hanya bisa menjadi kekuatan atau memberi pengaruh terhadap gerakan sosial, itu kalau dipengaruhi oleh tokoh tertentu. Kalau tokohnya itu tokohnya itu tokoh yang inklusif, itu tidak sampai ke sana. Jadi beda. Karakter tokoh akan mempengaruhi. Atau institusi. Karakter institusi itulah yang sebenarnya menjadi yang dalam bahasa penelitiannya disebut itu sebagai intervening variable. Jadi perantara. Tokoh doktrin institusi itu sebenarnya perantara. Tanpa perantara, tidak sampai. Jadi agama sendiri dengan gerakan sosial itu tidak bisa dihubungkan. Nah inilah yang saya maksud tadi. Kalau kita menulis, kita menulis hubungan. Jadi hubungan agama dengan gerakan sosial itu penghubungnya apa? Penghubungnya doktrin. Jadi tulisan yang bagus itu yang bicara doktrin yang mempengaruhi hubungan agama dengan gerakan sosial. Atau yang membericarakan tokoh yang menghubungkan agama dengan gerakan sosial. Atau membicarakan institusi. Jadi bukan langsung. Agama mempengaruhi gerakan sosial. Nah itu lemah. Lemah. Tidak berdasar. Nah lebih jauh lagi, ini ada namanya antecedent variable. Jadi bukan hanya intervening. Yang kuning itu adalah intervening perantara. Tapi ada faktor pendahulu. Pendahulu gitu lah. Agama itu bisa mempengaruhi gerakan sosial melalui ketokohan atau doktrin atau institusi kalau. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bahasanya harus kita lihat. Agama bisa mempengaruhi gerakan sosial melalui perantara doktrin tokoh kalau kondisi infrastrukturnya itu memang menentukan itu sebagai determinan. Kalau secara kultural itu dimungkinkan. Atau secara struktural itu adalah ketimpangan. Jadi kalau ada ketimpangan, kalau ada kemiskinan, kalau ada ke misalnya apa, kurang pengetahuan secara kultural. Nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu kita buka begini ya, wawasan research kita itu menjadi jauh lebih kompleks sehingga kalau orang baca tulisan kita dia tambah pandai ya. Tambah pandai kenapa? Karena kita membuka wawasannya. Bukan kita tersempit, pokoknya agama itu mempengaruhi gerakan sosial. Kita tersempit cara berpikir orang. Nah nanti ada outcomes-nya. Apa outcomes? Teror. Teror ya. Nah mari logikanya di mana. Jadi fondasi dari hubungan-hubungan deduksi logika ini, deduksi logikanya ada di mana? Ada di situ. Jadi kita lihat pada slide ini. Jadi ternyata apa? yang namanya infrastruktur-struktur dan kultur juga, itu sesungguhnya merupakan paradigma. Paradigma yang sangat mempengaruhi agama dalam arti, bagaimana agama dibaca, bagaimana agama dipersepsikan, bagaimana Al-Quran diterjemahkan, dimengerti, itu ada pardamnya. Kira-kira gini, kira-kira kalau orang hidupnya itu selalu damai, income-nya cukup, tidak pernah punya masalah, itu cara membaca agama juga bisa sangat sejuk gitu ya. Sangat itu. Ayat-ayat dimaknai secara lebih terbuka, mungkin dialogis, bisa pengetahuan itu bisa dibicarakan, untuk mendapatkan sesuatu yang luas. Tapi kalau masyarakat itu hidup terizoli, fasilitas tidak terhubung, itu memunculkan, itu sudut pandang yang berbeda. Itulah pardang. Kemudian apa? Dari agama, agama itu kemudian jadi strategi. Jadi strategi agama itu. Nah, strategi yang dipakai oleh siapa? Dipakai oleh tokoh, strategi yang diformulasikan dalam doktrin, atau strategi yang diformulasikan, karena agama akhirnya menjadi strategi, yang diformulasikan oleh institusi. misalnya, institusi. Nah, jadi di situ dari tokoh-tokoh itu kemudian menggunakan, atau doktrin institusi itu menggunakan agama sebagai teknik. Teknik itu apa? Teknik gerakan sosial. Nah, jadi Ibu Bapak, saya kasih satu contoh fondasi yang menarik, itu tulisannya James Scott. Waktu James Scott mengatakan, the weapon of the weak. Jadi weapon itu, the weapon of the weak itu, weapon itu senjata. Jadi senjatanya orang kalah. Jadi agama itu bisa jadi senjata, tapi untuk orang kalah. Etnisitas itu bisa jadi senjata, tapi untuk orang kalah. Orang menang tidak. Kalau orang itu pemenang, kalau dia pemenang, dia berhasil terus dalam hidupnya, semua kesempatan dia dapatkan, dia pemenang, maka etnisitas gak pernah jadi senjata. Etnisitas jadi kebanggaan, jadi identitas. Jadi justru etnisitas itu jadi alat untuk merapatkan orang, memanggil orang yang punya identitas sama. Tapi kalau orang kalah, bisa menggunakan etnisitas untuk menghasut. Untuk etnisitas menjadi pemisahan, bukan sekedar perbedaan, tapi pemisahan. Nah inilah bedanya. Itulah cara kita membaca the weapon of the weak-nya James Scott. Nah jadi itu, Ibu bapak sekalian, nanti berwujud pada praktek-praktek, tindakan teror dan sebagainya, itu akibat saja. Nah jadi beginilah, kita membangun sebuah proses deduksi. Mari kita lihat contoh yang lebih spesifik lagi ya. Nah ini proses berpikir sistematisnya seperti ini. Nah ini secara sistematis seperti ini. Jadi berpikir logis, itu dia bertingkat. Ada lima tingkatan. Satu teori, terus kalau kita turunkan tangganya ke bawah, jadi konsep. Jadi dengan kata lain, teori itu adalah hubungan antara konsep. Ini secara sederhana ya. Nanti kalau masuk ke filsafat ilmu, terlalu rumit. Tapi mari kita definisikan sesuatu, sesederhana mungkin, supaya sanggup kita kerjakan. Kalau kita definisikan hidup ini menjadi sesuatu yang rumit, kita pun tak sanggup menjalankannya. Jadi kita definisikan dengan sederhana. Nah jadi konsep itu nanti diturunkan jadi variable. Jadi variable, hubungan antara variable dan konsep itu, seperti artinya hubungan antara variable, dua, tiga variable itu jadi konsep. Jadi dengan kata lain, konsep itu hubungan antara dua variable. Teori itu hubungan antara dua konsep atau lebih. Kira-kira seperti itu. Nah kita turunkan lagi jadi indikator, Pak Ibu sekalian. Jadi indikator. Jadi teori itu melahirkan beberapa konsep, dan konsep menurunkan beberapa variable. Variable itu nanti diukur. Diukur dengan indikator yang mengindikasikan sesuatu. Ya indikator. Penelitian itu di mana? Data. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita menulis, kita tidak boleh menulis pada level teori. Level teori itu tinggal nanti di judul. Tinggal di judul dia. Jadi kalau kita menulis itu, begitu kita bikin judul, kita sesungguhnya itu dibalutin dengan teori. Dipayungi dengan teori. Waktu kita turun ke introduction, teori itu kita mainkan, tapi begitu sampai ke literature review, sampai ke literature review, Bapak sekalian, kita turun ke konsep. Jadi kenapa di literature review itu, kita menemukan konsep-konsep. Karena kita menurunkan teori ke konsep. Nah waktu kita menulis risal, kita kan menulis risal. Nah menulis risal itu kita turunkan konsep itu ke variable. Variable ya. Nah jadi variable lebih bagus lagi ada ukuran-ukurannya. Ukuran-ukurannya. Tapi paling tidak menulis itu adalah pada variable. Paling tidak. Nah lebih bagus lagi kan sampai ke indikator-indikatornya. Yang di support oleh data. Jadi di support oleh data. Nah jadi kalau kita menulis tentang kemiskinan, nggak bisa kita bilang, ya situasi masyarakat ini sangat miskin. Kehidupan mereka sangat miskin. Dari hari ke hari mereka hidup dalam kemiskinan, dengan berbagai kesulitan yang itu menyebabkan mereka melarat. Nah itu tulisan yang buruk ya. Tulisan yang buruk. Tulisan yang buruk. Jadi kalau kita bicara kemiskinan, jangan sekali-kali pakai konsep kemiskinan. Jadi tulisan artikel yang bicara tentang kemiskinan tidak satu kata pun. di dalam hasil penelitian temuan itu menggunakan kata kemiskinan. Nah jadi kata kemiskinan itu diturunkan jadi apa? Kata kemiskinan itu diturunkan jadi pemilikan rumah. Jadi kalau bertanya, kita nggak akan bertanya kan apakah Bapak miskin? Atau Bapak kaya? Tidak. Tapi kita bertanya apakah Bapak memiliki rumah? Apakah Bapak memiliki tanah? Berapa kali makan sehari? Mau lebih dalam lagi apa yang dimakan? Jadi nasinya seperti apa dan itu lebih dalam lagi. Nah waktu kita menulis, kita tidak bicara masyarakat ini hidup dalam kemiskinan, dalam tulisan. Waktu kita tulis kita cerita 50% pemilikan rumah masyarakat itu milik sendiri, 25% mengontrak, 25% lagi milik keluarga. Nah itu untuk menggambarkan kemiskinan. Nanti kita bilang pemilikan lahan untuk menggambarkan kemiskinan, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki lahan dengan cukup. Nah untuk hidup cukup itu kan 0,7 hektare. Jadi harus punya 7.000 meter persegi untuk bisa hidup layak sebagai petani. Tapi pemilikan lahan kita rata-rata hanya 0,25 hektare. Nah jadi itu tidak cukup. Jadi waktu kita menulis, kita bicara tentang pemilikan lahan seperti apa, pemanfaatan lahan, bukan bicara mereka miskin, hidup, penuh dengan kekurangan, dan sebagainya, itu kita gagal di dalam menulis. Nah jadi ini deduksinya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Saya mencoba memberikan contoh yang lebih simpel. Kalau kita punya seperti ini, kira-kira coba kita ambil satu teori ya. Nah kita ambil satu teori ini contohnya. Mari kita ambil teori Berger dan Luckman ya. Jadi Luckman ini punya teori yang sangat populer. Ini saya ambil yang populer nanti. Kalau saya pakai teori kontestasi nanti kita berpikirnya terlalu jauh ya. Teori apropiasi misalnya nanti udah ini rumit lagi ya. Nah teori yang sangat umum, yang kita selalu dengar gitu. Nah kalau kita baca, kira-kira ringkasan dari teorinya itu bisa kita baca sebagai agama merupakan fakta sosial yang terbangun atas tiga proses. Jadi kalau kita ringkas di hari ini itu, pertama kata Berger dan Luckman itu eksternalisasi yang merupakan proses penciptaan yang melibatkan aktor dan agen. Kedua, proses objektivasi yang menjadikan agama sebagai realitas objektif yang meminta kepatuhan. Jadi sebagai realitas objektif, dia meminta kita patuh, dia mengikuti. Ketiga, internalisasi. Sebagai tahapan di mana setiap anggota masyarakat mengadopsi agama dalam keseharian mereka. Ini saya ambil contoh ya. Jadi kalau kita ambil teorinya bunyinya begitu, saya kasih tanda merah itu untuk menunjukkan. Apa ditunjukkan itu? Nah itulah konsep. Jadi itulah yang tadi kita sebut konsep. Jadi teori konstruksi sosial itu mengandung tiga konsep pokok. Nah jadi kalau kita lihat sistematikanya, jadi teorinya teori apa tadi? Teori konstruksi sosial. Nah jadi kalau teori konstruksi sosial, kita turunkan, mari kita turunkan. Jadi kalau kita turunkan dia jadi konsep. Dari teori kita turunkan jadi konsep. Nah apa itu? Nah ini yang kita baca tadi. Jadi yang kita baca bersama tadi itu adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah inilah. Jadi satu teori konstruksi sosial menurunkan atau mengandung tiga konsep. Kita deduksikan lagi. Deduksikan lagi jadi apa? Variable. Nah kita deduksikan jadi variable. Nah variablenya apa? Nah berarti ibu bapak sekalian, sahabat ya sekolah semua, setiap konsep itu kita turunkan. Setiap konsep itu diturunkan dengan sabar. Diturunkan dengan sabar jadi begini. Jadi eksternalisasi menurunkan variable apa? Aktor. Aktor. Maksudnya aktor itu ya siapa ya? Kategori aktor. Variable itu kan satuan nilai. Jadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dari satu. Variation. Yang bervariasi. Aktor kan bervariasi. Ada banyak aktor. Agama juga. Ada nama agama dan keyakinan. Ada banyak kepercayaan lokal dan seterusnya. Nilai. Nilai minimal ada nilai positif negatif baik buru. Jadi lebih dari satu itu artinya variasi. Nah objektivasi kita turunkan. Objektivasi satu fakta sosial. Kemudian basis legitimasi. Kemudian pranata. Jadi pranata itu kelembagaannya. Social institution. Nah baru kemudian internalisasi. Internalisasi itu bagaimana dipraktekan, respon, dampak. Jadi itu variable-variable yang kita pakai. Nah jadi kalau kita teruskan, dia dapat indikator. Nah indikator. Nah kalau kita mau rumuskan indikator kira-kira. Nah saya ambil salah satu ya. Jadi tidak semuanya saya rumuskan. Nanti kalau saya rumuskan malah jadi menulis gitu. Bukan lagi ini ya. Bukan lagi share kuliah. Tapi nanti saya malah menulis di sini. Jadi saya ambil salah satu. Itu eksternalisasi. Jadi kan eksternalisasi tadi kan tiga ya. aktor, agensi, nilai, value. Nah jadi mana indikatornya? Jadi siapa aktornya? Nah itulah indikator. Kita mau mengukur. Siapa aktornya? Karakteristik sosial aktor. Maksudnya usia dari latar belakang pendidikan dan sebagainya. Nanti sampai keterlibatan aktor. Bagaimana dia bisa terlibat? Apakah terlibat karena pulung? Artinya karena keturunan. Karena keturunan dia terlibat ya. Nggak ada pilihan dia turunan. Akhirnya dia terlibat karena keterlibatan itu sebagai satu warisan misalnya. Nah agama juga gitu. Agama yang kita bilang eksternalisasi. Format agama yang dieksternalisasikan itu seperti apa? Motif atau ideologi ya. Di belakang eksternalisasi itu kemudian agency ya maksud saya. Jadi eksternalisasi agama tadi. Jadi agency-nya itu format agency ya. Dibentuk agency-nya sifat-sifat dari agency, motif dan ideologi. Nah jadi kemudian proses. Apakah proses itu pakai kita lihat melalui proses strukturasinya guidance misalnya. Jadi kita lihat agency ini ya kita baca dengan strukturasinya guidance. Jadi itu ada bukunya ya Bapak Ibu dengan mudah. Sudah diterjemahkan oleh, jadi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi prosesnya bisa kita lihat. Nah hari nilai. Nilai tentu saja meaning ya. Kita lihat meaningnya, lihat fungsinya. Dan juga bagaimana nilai dijustifikasi ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian kita turunkan ya. Nah kalau saya teruskan, kita turunkan lagi ke data. Kira-kira bayangannya bagaimana. Jadi samping ke data itu artinya proses research-nya ya. Jadi proses research itu, kalau kita teruskan eksternalisasi maka kita akan buat pertanyaan. Pertanyaan tentang siapa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana keterlibatannya, sejak kapan, atas alasan apa, bagaimana rekrutmen. Nah itulah data. Jadi kalau terus seperti itu, semakin banyak unsur ya. Unsur yang bisa kita sebutkan, kita tanyakan makin lengkap. Jadi kalau kira-kira sebuah pertanyaan tentang siapa, misalnya siapa aja. Misalnya siapa yang terlibat. Oh ini itu. Nah itu dari latar belakang. Seperti apa? Keluarganya siapa? Oh ini. Apa penduduk asli sini bukan? Kan pendatang. Itu sejak kapan datang di sini? Dan di sini ada peran tertentu di kampung ini? Oh tidak. Dia bekerja di mana? Dan terlibatannya sebagai apa? Apa peran yang dia mainkan? Nah bagaimana dia sampai terlibat? Atas dasar apa? Nah dia punya kebiasaan-kebiasaan lainnya itu hanya tentang siapa? Tentang aktor tadi ya orang. Banyak pertanyaan. Jadi kira-kira gini. Kalau kita cukup teliti di dalam mengumpulkan data. Mencari data, apakah itu teks atau wawancara dan seterusnya. Waktu kita menulis, semua itulah yang kita tulis sehingga tulisan itu bisa kaya. Bisa kaya. Nah itu aktor, agensi, nilai seperti itu. Nah demikian ya Ibu Bapak sekalian. Kalau saya ambil contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Misalnya ini. Ini coba kita lihat teori. Jadi kalau kita pahami teori itu, ada teori yang... Jadi banyak sekali kajian misalnya saya ambil contoh. Ya kajian kemiskinan tadi. Kemiskinan bisa dilihat secara struktural, bisa dilihat secara kultural. Nah jadi ada dua paham ya. Paham. Tapi juga kita bisa juga meneliti. Jadi tahun 1995, saya menerbitkan tulisan di Prisma. Itu tulisan yang menurut saya itu sebuah starting yang bagus. Kenapa? Karena sejak... Jadi dari tulisan itulah kemudian saya banyak terlibat di dalam seminar, di dalam menulis, meneliti, dan seterusnya. Tapi berawal dari tulisan yang diterbitkan majalah Prisma pada saat itu ya. Kita belum punya jurnal zaman itu. Prisma hampir satu-satunya. Dengan masyarakat Indonesia Lipi ya. Nah jadi saya beri judul itu adalah Kultur dan Struktur Partisipasi Perempuan. Nah jadi Pak Ibu, waktu itu saya sudah menggabungkan. Ya jadi karena ini pikiran ini ya, pikiran tahun 1995 itu ya. Begitu ini kan baru habis sekolahan ceritanya. Terus artikulasi yang pertama atas keilmuan itu menulis sebuah tulisan di situ. Nah walaupun tahun 1989, saya sudah pernah menulis di masyarakat Indonesia tentang pedagang kaki lima di Malioboro ya. Tapi itu penelitian terlalu empiris. Tapi ini yang menurut saya agak konseptual. Jadi saya pakai istilah kultur dan struktur partisipasi perempuan. Nah jadi di situ saya menggunakan dua sudut pandang untuk menunjukkan itu. Nah jadi sama saja, kalau teori kita turunkan ke konsep variable indicator. Nah jadi kalau kita turunkan gimana? Nah jadi kalau kita turunkan, kira-kira dia gitu. Kalau kultur, maka nanti akan mendapatkan konsep kognitif. Jadi kalau Bapak-Ibu misalnya saya ambil contoh bicara perubahan kultural. Perubahan kultural. Maka yang jadi itu perubahan kognitif, perubahan evaluatif, dan perubahan simbolik. Tapi kalau bicara perubahan struktural, maka beda. Jadi ini kita lihat perbedaannya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara struktur, jadi kalau kita bicara pendekatan struktural, itu artinya kita melihat relasi, kelompok, dan stratifikasi atau strata. Jadi kira-kira ini, monality perubahan sosial, tapi pakai sudut pandang struktural. Nah itu berarti saya melihat relasi, atau kelompok, atau stratifikasi. Nah jadi ini menarik. Karena istilah yang kita pakai, dia bermuara kepada kultur atau struktur. Misalnya saya ambil contoh. Kalau kita bicara komunitas, dan kita bicara masyarakat. Jadi banyak orang mencampur aduk antara masyarakat dan komunitas. Misalnya saya ambil contoh, komunitas Jawa di Jakarta. Komunitas Jawa di Kalimantan. Misalnya seperti itu. Atau orang Minang, itu komunitas Minang di Bandung. Nah itu sebenarnya masyarakat Minang atau komunitas Minang. Masyarakat Jawa atau komunitas Jawa. Nah jadi ini ya. Nah jadi gini, apa bedanya? Bedanya, kalau kita bicara komunitas, itu artinya yang mau kita bicarakan kultur. Jadi kalau judul riset kita itu bunyinya komunitas daya, maka yang kita lihat itu adalah kultur daya. Tapi kalau kita bicara struktur, kalau kita bicara masyarakat daya, maka yang kita lihat adalah strukturnya. Jadi yang dilihat relasi kepemimpinan, stratifikasi itu kan kepemimpinan, bagaimana pola tempat tinggal, hubungan sosial, bagaimana dipelihara, itu struktur. Nah jadi inilah pentingnya logika. Logika berpikir karena dia mensistematisasikan kita menulis. Karena nanti akan beda. Jadi kira-kira gini, kalau ibu bapak sudah memegang poin-poin ini, ukuran-ukuran ini, itu sebagai kacamata yang dengan mudah melihat salahnya tulisan kita di mana. Nah itu pentingnya. Begitu lihat, oh iya, ini kok dicampur aduk misalnya itu. Ah ini kok bukan hubungannya, bukan padanannya. Kok kognitif disatukan dengan relasi, bukan padanannya. Kognitif, evaluatif, simbolik. Mari kita turunkan. Variablenya apa? Nah jadi kalau kita bicara kognitif, berarti variablenya itu pengetahuan, gagasan, keyakinan. Nah kalau evaluatif, berarti nilai, norma. Nah jadi itu apa? Karena kalau mengevaluasi itu kan berarti menilai. Mengevaluasi kan membuat ukuran-ukuran, norma-norma. Nah itulah dibilang evaluatif. Nah simbolik. Simbolik itu benda, produk, sampai kepada perilaku. Perilaku benda itu bisa jadi simbol ya. Produk bisa jadi simbol. Apa bedanya benda dengan produk, Ibu Bapak sekalian? Benda itu kayu. Benda kayu. Tapi produk itu kursi. Nah itu bedanya. Jadi produk itu udah ada input kebudayaan, input teknologi. Jadi benda yang diubah, kemudian dia jadi produk. Jadi itulah variablenya. Kalau relasi, relasi berarti kekerabatan, relasi sosial. Misalnya relasi sosial gimana? Relasi persahabatan. Relasi sosial itu relasi karena lokalitas. Karena berasal dari daerah yang sama, itu relasi sosial. Atau asosiasi. Asosiasi sesama hobi tertentu, asosiasi orang dari daerah mana, asosiasi pengusaha. Itu namanya relasi. Nah kelompok, kelompok itu bisa lokalitas. Jadi orang, jadi pecinan, kampung Cina. Kampung Melayu, kampung Jawa, kampung Aceh, dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah itu ada atau agama, hobi. Ada orang yang berkelompok karena punya hobi yang sama. Hobi-hobi yang berbeda, membedakan juga gitu ya. Nah serata kelas, kelas sosial, ekonomi, kepangkatan, atau serata kultural. Misalnya Pak Andi, Andi di Sulawesi Selatan, Tegu di Aceh misalnya ya. Jadi kaum Brahmana di Bali, atau priai di Jawa. Nah itu artinya serata kultural. Nah mari kita lihat, bagaimana kita mengukurnya, ya ini ukurannya terbuka artinya. Kita bisa melihat di sini ya, pengetahuan dan seterusnya keluasan sempitnya, gitu ya kognitif. Kita ukur apakah seberapa luas, seberapa sempit. Ini nilai-nilai yang diharapkan, tidak diharapkan. Simbolik itu yang baik dan buru, itu sebagai ukuran. Relasi itu, kuat, lemah, solidaritas misalnya. Seperti ini, solidaritas. Sangat solidar berdasarkan lokalitas, dia solidaritas yang tinggi atau pragmatis ya. Jadi tidak solidar. Tertutup, terbuka. Ini sekedar contoh ya, Bu Bapak sekalian. Jadi begitulah kita melihat sistematikanya. Nah, saya lompat sedikit ya, untuk memberikan gambaran. Jadi seringkali kita berhadapan dengan konsep-konsep seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat empat gelombang dari research, waktu kita menulis, kita menulis apa? Menulis dimensi-dimensi konstruktivis, atau yang dekonstruktif, rekonstruktif, atau new construction. Nah, dikira-kira kalau kita lihat konstruksi itu kan pada peran, itu ditandai dengan peran. Terus dekonstruksi ya tidak berperan, atau disfungsi gitu. Disfungsi. Nah, nanti ada kesadaran rekonstruksi ya, lahirlah revitalisasi. Kesadaran baru muncul. Wah, kok dikembalikan? Kok ini hilang perannya? Kok dikembalikan? Nah, terjadilah reinvensi, reproduksi, retradisi, sampai kepada revitalisasi. Jadi ini, kebangkitan, dibangkitkan kembali. Ada kebangkitan karena dulu sudah tiarap, sudah mau hilang, bangkit kembali. Atau ada rekonseptualisasi. Nah, sampai kepada lahirnya mediatisasi, multikonsepsi, digitalisasi, agama, virtualisasi, viralisasi, transnasionalisasi, sampai multikulturalisasi, dan seterusnya. Nah, jadi bapak sekalian, kita sering menerima atau menggunakan istilah-istilah ini, atau konsep-konsep lain ini, sekedar untuk menunjukkan petanya. Tapi apa yang menarik? Yang menarik, kita sering bersifat big drop. Big drop itu, konsep-konsep besar itu cuma dijatuh-jatuhkan seperti boom. Waktu nulis, konsep-konsep besarnya dijatuh-jatuhkan saja. Tapi enggak pernah dioperasionalisasikan. Jadi kalau bapak dengar istilah operasionalisasi, kadang-kadang kita sendiri sering pakai, tolong kalau membimbing mahasiswa, S3, S2, dioperasionalisasikan dululah. Enggak jelas. Itu maksudnya kadang-kadang kita pun tidak begitu tahu maksudnya. Nah, jadi maksudnya operasionalisasi itu adalah diturunkan dari teori, jadi kalau teorinya apa? Teori revitalisasi. Ya, diturunkan. Turunkan ke konsep-konsep. Konsep-konsep. Turunkan ke variable. Turunkan ke indikator. Reproduksi misalnya. Reproduksi. Nah, kalau kita ambil reproduksi, ya kita harus turunkan dulu ke konsep apa? Konsep aktor. Jadi aktor yang mereproduksi ini apa? Jadi reproduksi itu terjadi melalui berbagai cara. Nanti kan sampai kepada aktor yang mereproduksi. Nah, tapi reproduksi itu di dalamnya ada konsep kepentingan. Konsep kepentingan. Reproduksi itu ada konsep pelestarian di dalamnya. Ada konsep pelestarian. Nah, inilah diturunkan. Turunkan-turunkan sampai kepada indikatornya. Kalau kita bilang ada pelestarian, pelestariannya dalam bentuk seperti apa? Kalau ada kepentingan, kepentingannya apa saja? Bagaimana kita bisa tahu ada kepentingan? Kalau ternyata ini reproduksinya. Jadi konsep reproduksi itu berarti itu ada pemanfaatan sesuatu di luar peruntukannya. Jadi misalnya reproduksi agama. Agama diproduksi bukan untuk agama, tapi untuk politik. Jadi pemanfaatan agama untuk politik itu namanya reproduksi. Jadi di luar dari pemanfaatannya. Nah, jadi yang terakhir sahabat, ya sekolah semua. Jadi di dalam kita menulis itu, deduksi logika ini, itu bisa kita buat dengan berbagai cara. Berbagai cara. Jadi maksudnya berbagai cara. Waktu kita menulis, bisa kita tulis menjadi sekuens yang deskriptif. Jadi dalam tulisan itu bentunya dia sekuens, ya. Deskriptif. Deskriptif yang ini ya, bisa kita bilang dengan menulis dengan kesetaraan. Jadi deskriptif kesetaraan. Misalnya kita bilang apa? Saat berbelanja ke pasar, seorang ibu membeli tomat, kacang panjang, bawang putih, lombok. Nah, itu menulis itu dengan datar, dengan kesetaraan. Jadi cakupan tegasnya. Beli apa-apa, itu dibalik-balik juga nggak apa-apa. Jadi kenapa? Dia setara. Mana yang dulu ditulis, itu dia punya prinsip kesetaraan. Jadi dengan sabar kita akan susun satu-satu. Jadi dalam sebuah selamatan, Tuhan rumah mengundang tetangga, kemudian kita bilang pejabat setempat, dan para kerabat, baik yang tinggal dekat maupun yang jauh. Hadir juga dalam kesempatan itu, itu kawan lama, dan sebagainya. Ini setara. Nah, itu satu strategi, logika di dalam menulis. Tapi yang kedua, bisa juga kita menulis hirarki sifatnya. Jadi sistematika itu justru dibangun dengan hirarkis. Nah, hirarkis itu maksudnya apa hirarkis? Ya, dibangun ya, dengan hirarkis. Waktu kita menulis, ya. Rapat, ya apa ya? Rapat yang diselenggarakan di kantor bupati, dihadiri selain oleh bupati, juga oleh camat, kepala-kepala desa di bawah, ya. Kabupaten itu, di masing-masing kecamatan, dan para kadus. Nah, ini tuh stratifikasi. Jadi kita mulai. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Bapak Bupati, kemudian beberapa camat, beberapa itu ada Bapak dan Ibu camat, kemudian para lurah, ya. Para lurah, serta para kepala dusun. Nah, jadi itu bertinggal. Atau kita mau cerita, ya. Cerita bahwa bencana alam yang terjadi telah memberi pengaruh yang besar. Pada individu, pada keluarga, dan pada komunitas. Pada individu, pada keluarga, dan pada masyarakat. Berarti bertingkat. Nah, jadi kita memilih. Itu nggak boleh. Jadi menulis itu sistematis namanya. Karena nggak kita campur aduk. Dihadiri oleh Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Camat, kepala kadus. Nggak boleh. Nah, itu tidak hirakis, ya. Tidak bertingkat. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, nanti selain itu, kita menulis secara argumentatif. Ada sifat tulisan argumentatif. Nah, kalau argumentatif itu berarti kita, pertama sekali kita buka dengan sebuah klaim. klaim itu yang selalu saya sebut, ya. Itu pesan apa yang mau kita sampaikan kepada dunia nunjau di sana. Itu klaim. Sebuah klaim. Nah, jadi dari situ kemudian kita cari data. Kita cari data yang bisa membantu, ya, membenarkan klaim kita itu. Yang bisa membantu membuktikan klaim kita. Nah, setelah data itu kita masukkan, maka kemudian kita bahas. Kenapa data itu penting? Kenapa data itu relevan? Untuk mengklaim, ya. Apa yang kita sampaikan tadi, ya. Bisa relevan. Nah, baru setelah itu, ya. Kita merumuskan. What next? Atau no what, ya. Jadi, dari situ terus perlu apa? Apakah perlu implikasi-implikasi metodologis atau teori atau implikasi-implikasi kebijakan. Jadi, susunan paragrafnya dalam sistematika berpikir itu, dia argumentatif dan deskriptif. Nah, jadi inilah kira-kira logika berpikir yang harus kita sadari. Jadi, ini penting saling menyadarinya. Karena kalau tidak disadari, tulisan selesai, tapi tidak terbaca. Jadi, tingkat keterbacaan tulisan kita rendah. Jadi, kalau tulisan yang bagus itu senang kita membacanya. Sistematis. Memandaikan yang membaca, gitu ya. Tapi kalau nggak sistematis, ditulis selesai, tetapi itu membingungkan pembaca. Jadi, janganlah kita menulis membagi kebingungan. Tapi menulis itu untuk membagi kecerdasan. Demikian ya, Bang Nazar. Saya kira itu pokok-pokok yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk memberi waktu juga kepada kawan-kawan ya. Bersama-sama kita mendetailkan ya. Mungkin juga ada yang mau bertanya, bertanya, membagi cerita. Saya kira itu bisa jadi landasan. Begitu, Bang Nazar. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih, Prof. Irwan, yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini pada kita semua. Saya kira kita semua sudah menyimak dengan tidak saja dengan kusyuk, tapi juga terpanah. sehingga tentu juga masih banyak menyimpan pertanyaan. Dan saya lihat juga di ruang chat ini sudah banyak pertanyaan. Atau barangkali secara live juga teman-teman IAS akan bertanya langsung kepada Prof. Dipersilakan. Atau sambil menunggu yang secara langsung, saya coba bacakan yang pertama yang sudah muncul di layar saya dari Pak Herman Saragi. Beliau bertanya, bagaimana cara menurunkan atau menentukan sub-sub judul dari judul topik artikel. Mohon pencerahannya, Prof. Itu ada Mas Amat Salehudin yang raise hand tadi ya. Ya. Mas Amat Salehudin bisa langsung tubang nazar. Iya. Terima kasih. Langsung, Bang Nazar? Iya. Terima kasih. Saya harus mengaku jujur sekali ini. Semakin mendengarkan penjelasan, kok semakin merasa kosong ini, Prof. Aduh. Aduh. Saya sampai menulis lagi gitu kan. Ya, paham itu. Begini, Prof. Misalnya, contoh ya. Contoh saja, Prof. Ini ada kasus sekolah-sekolah di pesantren itu kan maksa membuka diri di tengah era COVID ini. Ya, pesantren lah gitu. Kira-kira ya, Prof. Dengan menggunakan logika nggak bisa kemudian kita mengatakan agama dan COVID misalnya gitu dalam kontek ini ya, Prof. Tetapi harus melihat hubungan. Kan begitu ya, Prof? Iya. Nah, hubungan. kira-kira, kira-kira clue-nya apa, Prof? Biar sedikit membuka ini, Prof. Terima kasih, Prof. Aduh. Ya. Jadi, itulah. Ini ya, gunanya kita sekolah lagi nih ya. Sekolah sama-sama. Bang Nazar itu kelihatannya ada ini, udah nurus. Abu nurus dari Padang juga raise hand. Ya, silahkan. Yang bisa kita persilahkan. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Dan teman-teman semuanya. Ini majinya awal-awalnya ringan. Ini udah tingkatan mulai. Dan naiknya udah nadanya udah tinggi naiknya. Sehingga teman-teman banyak yang nafasnya itu udah nggak ke atas ke bawah lagi, Prof. kanan-kiri. Nah, saya dua hal yang saya mau tanyakan. Pertama, ini soal di result. Ini ingin mengoperasionalisasikan teori tadi, menurunkan teori ke konsep-konsep, ke variabel-variabel, ke indikator dan data. contoh yang paling baik itu menurut saya ada di result. Kalau kita merujuk ke artikel, ada di result. Nah, pertanyaan saya, apakah di result itu kita memulai pada tingkatan konsep atau pada tingkatan variabel? Misalnya, ketika kita bicara soal bagaimana Ramadhan itu direproduksi, memproduksi simbol-simbol modal simbolik, apakah di dalam penjelas, di dalam menulis result itu nanti kita bicara reproduksi. Yang jelas bukan reproduksi. Apakah kita bicara pada tingkat konsep atau pada tingkat variabel? Itu yang pertama, Prof. yang kedua, kalau teori tadi diturunkan pada konsep, misalnya teori reproduksi, ada konsep-konsep dari teori reproduksi, itu pertama aktor misalnya, kedua kepentingan, ketiga suar pelestarian. Kalau tiga itu, misalnya, hanya kita menulis dua saja. Kita tidak menulis tentang aktor, kita menulis tentang kepentingan, kita menulis tentang pelestarian. Kira-kira cukup. Misalnya, kalau teori tentang konstruksi tadi, dua saja yang kita bicarakan, misalnya teori, misalnya konsep tentang internalisasi sama objektifikasi. Kita tidak bicara tentang eksternalisasi. Bagaimana kira-kira penjelasannya itu? Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Bang Nazar, sebaiknya ini ya, saya respon dulu ya. Jadi, Bang Nazar ada petunjuk kira-kira itu pertanyaan. Kalau yang dari Mas Ahmad Soleh, itu sepertinya yang ditangkap, beliau memberi pengakuan tentang kebingungan, sehingga mungkin perlu penjelasan yang di ujungnya. yang Pak Nurus Salihin, beliau itu kepingin di risalnya itu, menulisnya itu dimulai dengan konsep atau variable dalam sebuah artikel. Ya. Ya, jadi saya kira ini emang persoalan kita semua ya di dalam menulis. Jadi, kalau saya mulai dari udah Nurus ya, jadi waktu kita menggunakan satu konsep jadi menuliskan itu dari risal ya, tadi karena pertanyaannya adalah risal. Memang konsep itu kan kita ketemu artinya turun dari teori ke konsep itu nanti ketemu di review literatur. Jadi ketemu di bagian dua di tulisan itu. Setelah introduction kan review literatur. Nah, jadi kita ketemu di situ nanti konsep-konsepnya. Jadi kasarnya kalau tadi judulnya itu adalah konstruksi agama atas tradisi lokal. Misalnya gitu ya. Jadi konstruksi agama atas tradisi lokal berarti kan dah ketahuan teorinya. Nah, jadi setelah kita bahas di introduction sedikit teorinya tadi. Nah, di bagian review literatur kita membahas konsep. Jadi isi review literatur itu dua satunya eksternalisasi, dua-duanya itu objektivasi, dan dua-tiganya itu internalisasi. Nah, setelah itu kita turunkan ke Rizal. Jadi di Rizal itu kita tidak lagi bicara eksternalisasi, tapi kita langsung bicara turunan dari eksternalisasi berarti itu variable. Nah, jadi misalnya kalau kita buka, jadi menulis itu kan sebenarnya harus ada pembukanya ya. Jadi misalnya kita menulis ini bagian empat. Bagian empat itu kita bagi tiga. jadi empat satu, empat dua, empat tiga. Jadi empat satu, empat dua, empat tiga langsung. Empat satu itu berarti kan kita bicara eksternalisasi di empat satu. Tapi waktu kita bicara eksternalisasi di empat satu itu, itu sebagai pembuka saja. Sebagai pembuka. Nah, jadi semacam satu-dua kalimat saja sebagai pembuka. isinya di empat satu itu nanti ada empat satu-satu, empat satu-dua, empat satu-tiga. Nah, itulah yang tadi aktor dibicarakan. Kemudian agensi misalnya. Nah, kepentingan misalnya itu. Nah, itulah yang dibicarakan. Jadi artinya result itu membicarakan variable. Nah, konsep sudah kita tinggalkan di review literatur. Tetapi untuk bisa membicarakan variable, kita perlu satu-dua kalimat pembuka. Nah, jadi dengan mengatakan bahwa, jadi misalnya contohnya gini, proses eksternalisasi, karena ini empat satu ya, jadi proses eksternalisasi sebagai proses penciptaan atau kreasi dari nilai-nilai agama atas tradisi lokal yang dalam hal ini maulid Nabi di Payakumbu, dapat dilihat dari tiga, kita sebutkan, dapat dilihat dari tiga unsur. Nah, jadi itu dapat dilihat pada tiga ranah. Nah, jadi tiga ranah itu titik dua, kita sebutkan, aktor yang terlibat di dalam proses eksternalisasi, yang kedua kepentingan-kepentingan, nah yang ketiga agensi, misalnya begitu. Nah, jadi kalau begitu paragraf berikutnya, kalau perlu memang dikasih empat satu-satu, tapi kalau tidak perlu tidak apa-apa. Langsung paragraf berikutnya satu persatu diceritakan. Nah, bisa juga dikasih pertama, pertama itu apa aktor yang terlibat, yang merupakan pihak yang paling memiliki pengaruh atau determinan di dalam itu. Nah, jadi langsung diceritakan pada level variable. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi terus turun, turun, turun. Nah, di dalamnya, di dalamnya kita masukkan data. Waktu mengatakan aktor, nah, kan siapa aktor? langsung masuk data. Aktornya itu punya latar belakang pendidikan seperti apa, atau latar belakang keluarga seperti apa, mungkin kultur dari tradisi seperti apa, itu langsung data lapangannya masuk. Nah, jadi prosesnya. Nah, semacam itu. Nah, terus kalau tadi tidak tiga-tiganya dipakai, tidak apa-apa. jadi penelitian itu hanya melihat satu konsep. Jadi kita mau melihat, misalnya, saya menulis sebuah tulisan judulnya objectification, gitu ya. jadi objectification of the subject, misalnya. Jadi position of the students, jadi posisi siswa atau mahasiswa dalam proses pendidikan mana, misalnya kan. jadi saya mau lihat bagaimana proses object, pengobjekan tadi. Jadi, berarti saya dalam satu teori itu saya nggak ambil yang lain, saya cuma mengambil object. Nah, kalau begitu di dalam kerangka teori atau di dalam tinjauan pusaka karena artikel itu dia main pada tinjauan pusaka, maka saya definisikan objectification what does it mean? Kenapa bukan subjectification tapi objectification. Nah, jadi kita definisikan. Kita definisikan objectification itu terjadi dalam bentuk-bentuk seperti apa. Nah, nanti kalau kita mendefinisikan dua bentuk, tiga bentuk, inilah yang dijabarkan. Jadi, tidak harus ketiga-tiganya. cuman yang penting itu adalah reasoning. Jadi, tulisan akademis itu. Kita punya otoritas. Mau diapakan tulisan itu sebenarnya tidak jadi soal. Itulah namanya produksi pengetahuan. Tapi yang penting apa? Yang penting logik reasoning. Karena nanti kita berdebat dengan reasoning. Tapi kalau logis, kalau bisa diterima, itu tidak jadi soal. Itu reasoning. Nah, itu saya kira Bu ya. Nah, tadi, ini sekaligus tadi ya, saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, dari judul. Jadi, kalau kita turunkan, jadi kalau Bapak Ibu, tadi saya bilang judul konstruksi agama atas tradisi lokal. maka tradisi lokal itu dia jadi objek material. Artinya materi yang kita kaji. Tapi bagaimana kita mengkajinya? Kita mengkajinya menggunakan konsep konstruksi. Nah, berarti dari judul itu kita turunkan. Jadi, setiap judul itu ada konsep. Judul yang bagus itu dia memuat konsep. Memuat konsep. Nah, jadi kalau tidak memuat konsep, nah itu kita akan kehilangan arah. Si pembaca tulisan kita juga nggak bisa berandai-andai ya. Jadi, ini nanti akan bicara apa, bicara apa. Nggak kelihatan. Nah, judul yang bagus itu langsung memuat objek materialnya jelas, apa materi yang dikaji itu jelas. Dan kemudian memuat objek formal yang jelas. artinya pendekatan yang kelihatan dari konsep itu. Nah, diturunkan. Nah, diturunkan tadi udah saya bilang diturunkan ke konsepnya di literature review, diturunkan variabelnya nanti di risal. Di risal. Nah, discussion. Kita refleksi. Kembali lagi ke konsep. Jadi, risal tadi itu kita tabrakkan dengan konsep di depan untuk melahirkan risal. Ya, risal. Apa, Pak Nurus suka itu dengan istilah. Jadi, sumber kecerdasan discussion-nya itu ada di review literatur. Ya, ada di konsep-konsep itu. Nah, Salehudin ya. Jadi, kalau kita bicara misalnya tadi pesantren yang membuka lockdown yang mulai membuka untuk santrinya masuk. Nah, jadi kita putuskan dulu apa yang menarik minat kita. Jadi, apakah dibukanya pesantren untuk menerima santri secara offline? Jadi, santrinya kembali ke pesantren. Nah, itu kita temukan dulu konsepnya untuk membantu kita membuat relasinya. Jadi, apakah itu bisa dibaca sebagai satu resistensi? Apakah itu satu bentuk resistensi? Nah, jadi nanti yang kita tulis adalah resistensi pesantren terhadap kebijakan lockdown. Nah, jadi relasinya itu dilihat dari konsep resistensi. Itu ya, resistensi. Nah, atau kita enggak melihat keluar tapi lihat ke dalam pesantrennya sendiri. Kita mau lihat bagaimana konsepsi dan miskonsepsi mungkin terhadap pandemi. Jadi, kita curiga nih. Jadi, ini karena namanya artikel itu yang kita tulis itu kan yang kita temukan. Jadi, artikel itu bukan laporan perintian, bukan ini ya, bukan proposal tapi temuan. Jadi, karena dia temuan maka kita mau mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa telah terjadi miskonsepsi pandemi di kalangan pesantren. Jadi, ada miskonsepsi. Jadi, ternyata apa? Kita bisa nanti membandingkan wacana. Menurut pemerintah, COVID-19 itu adalah bahayanya begini-begini. Nah, menurut kalangan pesantren, COVID-19 itu bukan seperti itu. Nanti kan ada perbedaan konsepsi. Perbedaan konsepsi, nah itu nanti kasus. Kita kan studinya studi kasus, bukan di semua pesantren. Nah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Jadi, kasus itu contoh. Contoh, ada lho. Jadi, ada lho miskonsepsi itu yang terjadi di tempat yang saya teliti, yaitu di pesantren ini. Misalnya seperti itu. Jadi, itu cara kita membandingkan. Jadi, waktu kita menemukan satu fakta, yang namanya penolakan, yang namanya praktik, ini kan satu fakta. Jadi, satu fakta. Nah, fakta itu coba kita beri makna dulu. Artinya, fakta ini bisa dimaknai sebagai apa? Resistensi, sebagai pemahaman, salah paham, sebagai kekerasan, sebagai bentuk, bentuk, apa, yang kita bilang tadi, radikalisasi. Ini sebuah gerakan radikal, ini bentuk gerakan sosial, dan seterusnya. kita beri makna dulu. Nah, makna itu terkait dengan konsep-konsep. Karena ketika kita menemukan konsep itulah sesungguhnya tulisan bisa kita bangun. Kalau sejauh ada fenomena, nggak bisa kita temukan konsepnya, kita nggak bisa bangun tulisan. Apa yang menariknya? Apa yang perlu ditulis? Karena kita tidak menemukannya. Jadi, perlu sekali menemukan itu. Terus nanti kalau ada pertanyaan, gimana cara supaya kita mudah menemukannya? Yaitu butuh sensitivitas. Nah, sensitivitas itu hanya terjadi kalau kita sering membaca judul-judul tulisan orang lain. Jadi, judul. Membaca judul saja. Jangan membaca isinya. Baca isinya. Nanti terlalu pandai kasihan orang lain. Ini baca judul saja. Kalau kita baca judul 200 judul, tiap hari ada judul-judul baru yang muncul pasti tambah pandai. Dan itu membuat kita sensitif. Jadi, waktu kita mau nulis, mungkin ini cepat sekali. Ini menarik ditulis. Ini menarik. Nanti malah bingung. Bingungnya udah bingung yang kedua tahapnya. Bukan bingung menemukan atau mencari ide untuk menulis. Tapi bingung mau nulis yang mana yang dulu. Mana yang didahulukan. Karena ini juga menarik. Ini menarik. Ini bisa ditulis. Ini bisa. Nanti bingung yang lain. Jadi, persoalan yang kedua muncul nanti. Jadi, saya kira itu Bang Nazar. Ya, Bang. Ada. Tadi juga ada Mbak Eva. Mbak Eva, Burika. Tadi saya lihat Mas Saiful yang raise hand tadi. Kalau di chat ada pertanyaan apa saja, Bang? Ada empat pertanyaan lagi yang akan kita bacakan dari chat. Yang pertama dari Pak Haji Muhammad Maggalatung. Ya, Pak. Beliau bertanya tentang kasus revitalisasi misalnya. bagaimana mengkonsumsi dan atau menemukan logika berfikirnya dari teori sampai ke data. Kemudian dari... Masa sebarat reproduksi? Revitalisasi. Oh, revitalisasi ya. Ya. Itu nanti jadi tulisan kalau saya begini. Kalau saya turunkan satu-satu nanti jadi tulisan untuk Pak Muhammad. Pak Muhammad tinggal pindahkan saja nanti. Ya, nanti menulis dengan Pak Muhammad saja nanti. Tulis bareng Pak Muhammad. Terus yang lain, Bang Nazir? dari Usna Amin beliau bertanya, Prof, saya ingin tahu detil perbedaan antara landasan teori, kajian teoritis, dan kerangka konseptual. jadi perbedaan detil, landasan teori, kajian teoritis, dan kerangka konseptual. Karena ada yang berpendapat sama antara ketiganya, kata Bu Usna ini. Ya. Oke. Lalu ada dari Pak Wedra, Pak Brison. Beliau punya dua pertanyaan ini. Yang pertama, ada kenyataan yang saya hadapi, konsep tak bisa diturunkan jadi variable dan indikator. Ya. Kemudian, itulah masalahnya. Saya yang tidak menemukan atau memang ada konsep yang tidak dapat diturunkan ke variable. Jadi beliau ini bingung apakah beliau yang tak bisa turunkan atau memang ada konsep yang tak bisa diturunkan ke variable. Yang kedua, teori konsep variable pertanyaan penelitian di jurnal sebaiknya pada tataran konsep atau variable. Jadi konstruktif pertanyaan di jurnal, beliau bertanya apakah tataran konsep atau variable. Ya. Oke. Lalu ada datang dari Pak Siswoyo. Prof. Irwan, izin bertanya, dalam sebuah penelitian, bolehkah kita membuat definisi yang berbeda dari definisi orang lain? contohnya, kalau ada orang yang mendefinisikan bahwa televisi adalah media elektronik yang dapat menampilkan gambar, bolehkah kita mendefinisikan bahwa televisi adalah media elektronik yang dapat menghasilkan gambar dan berbentuk data bersegi panjang, harganya lebih mahal dibandingkan radio. Setelah kita mendefinisikan, lalu kita mencari teori yang dapat mendukung definisi kita tadi. Jadi, tidak mengekor dari teori sebelumnya. Itu saya kira, Prof. Pak siapa tadi yang terakhir? Yang terakhir, Pak Siswoyo Hadi. Pak Siswoyo ya. Ya. Silahkan, Prof. Baik. Jadi, ini apa? Tadi, Pak Wedra ya. Pak Wedra, konsep tidak bisa diturunkan. Bapak belum sabar saja berarti itu. Pak Wedra perlu lebih sabar menurunkan konsep. Karena tidak ada konsep yang tidak bisa diturunkan. Tidak ada. Kenapa? Karena sebenarnya kan cara menurunkan sesuatu itu, itu mencari dimensinya sebenarnya. Dimensi. kadang-kadang dimensinya kita turunkan dengan ukuran. Kadang diturunkan dengan fungsi. Kadang diturunkan dengan kategori-kategori tampilan. Jadi, jadi sesuatu itu pasti bisa diturunkan. Marah bisa enggak kita turunkan? Marah. marah sebagai konsep kita turunkan merah merah matanya. Itu kita turunkan. Jadi, marah itu dekat dengan kita turunkan variable merah matanya. Kan beda dengan mata yang hitam. Ini merah matanya. Kita turunkan marah itu dengan suaranya tinggi. jadi ini kan tinggi-rendah suara dia jadi variable. Jadi, merah matanya kemudian suaranya tinggi kemudian wajahnya. Ekspresinya yang misalnya tegang atau apa. Jadi, itu itu cara kita menurunkan konsep. Konsep apa saja bisa kita turunkan. Tapi, itu tadi kita teknik menurunkannya kita harus putuskan. Diturunkan dengan parameter apa ya. Jadi, kita mengukurnya dengan cara apa supaya bisa kita turunkan. jadi tinggal. Jadi, tinggal sekarang kalau kita nggak bisa nurunkan gimana? Nggak punya ide kasar. Nah, disitulah kita butuh bacaan. Jadi, strukturasi kalau kita turunkan jadi apa ya? Nggak tahu kita mau diturunkan strukturasi. baca dulu bukunya Giddens. Baca buku Giddens, dia menurunkannya seperti apa. Dan, tidak menutup kemungkinan waktu kita baca bukunya Pak Siswoyo nanti, itu diturunkan dengan cara yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan. Nah, kita mengikuti nanti turunan yang dipakai oleh Pak Siswoyo, bukan oleh Giddens. Beda gitu. Jadi, seperti itu Pak Ibu sekalian. Nah, jadi oleh karena itu Pak Siswoyo tadi boleh saja mendefinisikan televisi itu dengan cara ya, dengan cara sendiri. Tapi, batasan boleh tidaknya di mana? Batasannya itu kalau definisi yang kita buat itu logis. tepat. Jadi, definisi itu kan mengandung asumsi-asumsi yang tepat tidaknya. Asumsi itu bukan benar-salah. Asumsi itu tepat tidaknya. Asumsi itu. Jadi, televisi tadi sampai persegi panjang. Nah, jadi, kalau definisi Pak Siswoyo itu nanti berisiko. Berisiko dikritik orang ketika televisi keluarnya bulat. Tidak lagi persegi panjang. Jadi, jadi disitu. Jadi, ketika definisi itu bergerak menjadi sangat operasional, tidak definisi konseptual lagi, tapi sudah definisi kerja, dia lebih rentan. Lebih rentan untuk tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, contohnya tadi begitu kita definisikan televisi itu persegi panjang, ternyata televisi ada kotak yang tidak persegi panjang. Tidak persegi panjang, tapi kotak sama sisi. Jadi, begitu keempat sisi televisi itu sama, tidak persegi panjang, kita sudah salah. Jadi, boleh, bolehnya boleh, tapi semakin kita operasional, semakin detail, semakin berisiko definisi kita itu ditolak. Atau definisi kita itu jauh dari kenyataannya. Padahal definisi itu harus sedekat mungkin dengan kenyataan. Misalnya gini, manusia, gimana kita definisikan? manusia ciptaan Tuhan. Itu hampir tidak bisa dibantah. Tapi kalau kita bilang manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal yang sudah ini, nanti tiba-tiba manusia kehilangan akal. Sudah susah kita mempertahankan. Jadi, itulah yang disebut sebagai definisi operasional. Definisi operasional itu kita pakai untuk bekerja. Untuk apa? Untuk mencari data, mengoperasikan di lapangan supaya turun. Tapi semakin operasional semakin berisiko. Bukan tidak boleh, tapi disitulah kekuatan definisi. Kekuatan definisi itu ketika dia mampu mencakup realitas secara mendekati kebenaran. jadi kalau terlalu spesifik nanti nilai universalnya hilang. Jadi itu sangat umum. Jadi begitu Pak. Tapi kalau kita mau bersandar pada definisi konsep misalnya, definisi konsep itu kan ada sanat. Jadi artinya juga ada ini ya, ada penguasanya. Jadi ada penguasanya. Jadi kita bicara etika protestan misalnya, protestan etik dan spirit of kapitalism walaupun Tony misalnya. Tony juga menulis ya. Jadi Tony juga menulis tentang itu. Tidak hanya Max Weber. Tapi kan ini pemegang hak patentnya kan Weber. Jadi supaya kuat kita mengutipnya Max Weber, bukan Robinson. Robinson juga menulis. Tapi kita mengutipnya Max Weber. Pak Taufik Abdullah juga menulis di buku Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi yang terbit tahun 80-an. Juga menulis. Tapi kan yang ini Pak Taufik juga bertumpu pada Weber. Jadi artinya kita mengambil pada betul-betul pada akarnya. itu caranya Pak. Supaya tulisan kita memang legitimit. Tulisan kita legitimit. Nah kemudian yang ditanyakan oleh Bu Husna ya. Jadi Bu Husna tadi meniakan perbedaan landasan teori itu karena ini Pak. Itu karena yang nulis suka-suka itu. Jadi landasan teori rangka pemikiran rangka konseptual macam-macam ya. Ada macam-macam. Tapi yang apapun itu istilahnya itu bisa kita bagi tiga ya Bu. Yang satu teori yang satu konsep yang satu pemikiran. Nah jadi maksudnya begini. Ada orang menulis kerangka teori. Ada yang pakai landasan teori ya. Ya mau pakai apa aja tapi teori kan. Dasarnya teori. Teori yang dijadikan kerangka. Teori jadikan landasan. Ya semua itu landasan juga gitu loh. Ini kan istilah saja. Nah yang satu konsep. Dia pakai tidak pakai teori tapi pakai konsep. Landasan konseptual atau kerangka konseptual. Jadi konsep. Yang satu lagi pemikiran. Jadi jangan terpaku pada istilah-istilah landasan apa kerangka atau apapun namanya tapi pegang istilahnya yang satu teori apapun istilah lainnya yang kedua konsep yang ketiga pemikiran. Nah apa bedanya? Beda. Kalau itu beda. Walaupun dalam tulisan jarang orang tahu bedanya. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan jarang orang tahu bedanya. tapi sebenarnya berbeda. Bedanya di mana? Tapi saya tanya dulu ibu bapak sekalian. Jadi kalau kita bilang kerangka teori misalnya itu kan theoretical framework kita terjemahkan saja dari theoretical framework atau theoretical foundation tidak apa-apa. Itu kerangka teori isinya teori atau kerangka? isinya teori apa kerangka? Nah itu kalau saya bikin survei banyak yang jawab teori kerangka teori itu isinya teori apa kerangka? Itu banyak yang jawab teori. Nah disitulah salahnya. Isinya kerangka bukan teori. Jadi harus berisi kerangka. Kerangka karena kita tidak mendefinisikan kerangka maka isinya kumpulan-kumpulan teori. Kerangkanya enggak ada. Padahal kita harus merangka. Jadi harus dibuat rangkanya. Jadi kenapa kerangka teori? Karena itu kerangka yang disusun dari teori-teori. Kenapa ada kerangka pemikiran? Kerangka konseptual? Nah karena kerangka yang disusun dari konsep-konsep. artinya dari definisi-definisi konsep itu dibangunlah sebuah kerangka. Jadi kerangka konseptual boleh. Landasan konseptual boleh. Berarti landasan yang dibangun dari konsep-konsep dari definisi konsep. Kerangka pemikiran itu berarti kerangka yang dibangun dari pemikiran-pemikiran para ahli. Kumpulan-kumpulan pikiran para ahli dianalisis dibangunlah sebuah kerangka. Nah jadi tulisan itu didasarkan pada kerangka itu. Bukan didasarkan pada teori, bukan didasarkan pada konsep, bukan didasarkan pada pemikiran. Tapi didasarkan kerjanya itu pada kerangka. Kerangka yang ditulis dibangun berdasarkan teori yang ada atau dibangun berdasarkan konsep-konsep atau dibangun berdasarkan pemikiran-pemikiran. jadi disitu bus. Jadi kita enggak usah dibingungkan dengan istilah-istilah tapi tiga itu yang harus kita pegang teori, konsep, dan pemikiran. Nah Pak Muhammad, jadi kalau Pak Muhammad mau menurunkan, jadi revitalisasi. jadi waktu kita bicara revitalisasi maka kita bisa turunkan. Revitalisasi itu pertama substance harus ada substansinya. Yang direvitalisasi itu apa? Sebuah praktek kebudayaan jadi substansinya. Jadi muatan substansi yang direvitalisasi yang dianggap perlu jadi yang substansi yang needed yang dianggap itu dibutuhkan perlu untuk direvitalisasi itu harus ada satu. Nah harus ada satu, yang kedua itu harus ada aktor yang punya kepentingan siapa? Aktor yang mana yang merevitalisasi? Apakah revitalisasi ini dilakukan oleh negara? Atau revitalisasi dilakukan oleh namanya majelis ulama atau dinas atau lembaga adat? Misalnya inilah. Yang ketiga diturunkan lagi itu artinya ada agensi. Jadi melalui apa? Apakah revitalisasi itu diturunkan melalui buku ajar? Jadi yang menjadi agensi itu pendidikan. Pendidikan melalui buku ajar. Jadi sudah kita turunkan. Nah nanti yang yang lain itu mengikuti seperti yang tadi saya tunjukkan jadi substansi yang direvitalisasi itu kita turunkan lagi substansinya. Substansi itu nanti kita bedah substansi itu apakah sifatnya substansi substansi kognitif artinya pengetahuan. Jadi substansi yang bersifat pengetahuan atau yang kedua kita turunkan substansi yang bersifat tata aturan nilai dan yang ketiga substansi yang berdasarkan tradisi jadi sudah kita turunkan jadi revitalisasi diturunkan pertama itu substansi diturunkan lagi jadi pengetahuan nilai dan custom tradisi nah jadi sudah kita turunkan nanti kalau diturunkan lagi jadi pengetahuan itu kita turunkan lagi karena ini revitalisasi pengetahuan apa saja pengetahuan apa saja jadi misalnya pengetahuan obat-obatan atau pengetahuan tentang hari baik bulan baik atau pengetahuan tentang bahaya pengetahuan bencana dan seterusnya kita turunkan nah ini sudah banyak sekali variasinya nanti kalau pengetahuan sudah pengetahuan tadi nah ini yang substansi selain pengetahuan nanti kegunaan kegunaan apa ini kita turunkan terus jadi mengikuti prinsip-prinsip yang tadi di bahan nanti Pak Muhammad lihat lagi bahannya terus dicoba turunkan nanti dikonsultasikan di grup jadi dikonsultasikan di grup biar nanti teman-teman juga bisa ikut membahasnya bersama-sama dibahas di grup nah demikian ya Bang Najar saya kira respon pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang terakhir saya kira ada Mbak Eva Urika tadi Mas Saiful Hamdi ya kalau sedikit-sedikit mungkin bisa kita respon semua masih ya begitu Bang Najar bisa di mungkin sekarang kita berikan kesempatan secara langsung untuk mengejukan pertanyaan silahkan kepada teman-teman ya langsung bisa di ini tadi Bu Eva ya langsung Prof izin bertanya kan saya dari Fakultas Syariah yang ingin meneliti terkait dengan makosyidus syariah itu bagaimana ya menurunkannya kan itu ada memenuhi kebutuhan agama ada ya hidudin kemudian hidun nafsi hidun akli lalu hidun nasel dan terakhir hidun menurunkannya itu itu seperti apa Prof ya jadi Bu Eva tentukan dulu itu kan itu kan kehasanah pengetahuan yang seluruh dunia itu ya jadi kita langsung makasih syariah itu nanti yang mengatur apa ngatur apa nah itu kan sebenarnya objek materialnya Bu ya objek material jadi objek material itu bisa kaya sekali ya ada fikir sunnah nanti ada tafsir ini itu objek material semua ya objek material nah tapi untuk memenuliskannya maka kita harus putuskan dulu jadi misalnya kita putuskan dengan sebuah konsep misalnya resepsi ya resepsi kita pakai teorinya Stude Hall misalnya nah begitu kita pakai teorinya Stude Hall terus kita mau meneliti bagaimana misalnya kelompok masyarakat tertentu atau mahasiswa kita bisa meresepsi kasih syariah itu nah jadi oleh karena itu kita bisa kasih ya jadi kalau itu berupa teks pemahaman itu kita kita bikin wawancara dengan cara itu memberikan mereka teks ini salah satu pendekatan itu studi-studi teks ya tidak hanya tentang ini jadi kita kasih teks itu coba apa yang mereka pahami tentang itu apakah setiap orang punya kedalaman tentang pemahaman itu karena kita curia misalnya jadi ya penelitian itu kan didasarkan pada kecurigaan apa kecurigaan jadi banyak orang tidak cukup pengetahuannya ya untuk hal-hal semacam itu nah jadi kecurigaan itu kita buktikan inilah sebuah research artinya yang kita tulis adalah sebuah statement ya bahwa banyak saya lihat prinsip-prinsip agama yang sesungguhnya itu tidak mengalami transfer jadi transfer pengetahuannya sangat lemah nah itu kita buktikan dengan itu nah jadi penelitian itu harus kita masuk melalui konsep di luar ya di luar dari objek objek material kita nah jadi kalau kita hanya misalnya seperti kitab ini gimana apa menariknya ya kalau saya bahas kitab ini ya kalau dibahas kitab itu gak menarik tapi kalau ditemukan konsepnya dulu ya konsepnya dulu diberi diberi nama ya apa ini mau dilihat jadi misalnya diskontinuitas pengetahuan teks itu jadi teks-teks yang kaya sekali ya dengan macam-macam hukum misalnya teks hukum aturan perilaku pembagian macam-macam hak waris macam-macam ya hukum-hukum tertentu ya itu ternyata apa yang dulu sudah disusun sangat baik itu mengalami diskontinuitas historis jadi gak kontinus gak kontinus sehingga orang tidak paham dan bahkan juga tidak diimplementasikan misalnya jadi kita harus temukan dulu kita membahas sesuatu membicarakan sesuatu karena tidak orang tidak tahu karena rusak sampai rusak gak ada yang tahu tidak terpelihara membahas sesuatu karena ada perbedaan paham membahas sesuatu karena tidak kontekstual dibandingkan dengan kebutuhan zaman membahas sesuatu itu karena ada kontroversi jadi itu-itu semualah yang bisa membawa kita ke itu ini ada teman nanti ibu bisa kirim pesan ke email IA Scholar Foundation nanti biar dikirim contoh tulisannya ibu jadi ada teman yang sudah menulis makasih sarihan ini sudah ada beberapa tulisan nanti bisa kita kasih contohnya supaya nanti ibu lebih lebih mudah memposisikan mau meneliti apa kira-kira jadi melihat objek material itu dengan kacamata yang berbeda-beda dan itu bisa banyak tulisan ditulis banyak tulisan ditulis tentang itu karena itu objek material yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang nah sudut pandang ini yang harus kita cari demikian ya bu ya itu Bang Nazar ini sepertinya Bang Hase waktu kita hampir habis sudah di jam saya ini 21.27 ya kalau begitu Bang Nazar perlu membuat catatan ini memang dalam rangka 15 tahun perjanjian Helsinki dan 75 tahun Indonesia Merdeka ini ada pertanyaan dari Pak Syafi GEN Langsa oh ya menghormati perdamaian maka kita harus membaca pertanyaan dari beliau ini pertanyaannya singkat aja kalau nulisnya bukan tentang realitas sosial tapi tentang perdebatan teoritis itu gimana nulis artikelnya ya jadi ya perdebatan teoritis pun kita harus menentukan apa yang mau kita tulis jadi misalnya sebuah perdebatan yang terjadi antar dua kubu jadi ada dua kubu yang berdebat kita datang untuk mencoba memberikan satu paham alternatif jadi kalau begitu ya kita mencoba memahami jadi sebenarnya kan kalau kita melihat atau menulis dengan corak yang teoritis maka yang pertama kan harus kita kita bongkar dulu jadi kita bongkar karena sifatnya teori ini kita bongkar asumsi-asumsi di belakang teori itu jadi dibalik sebuah teori kan ada asumsi misalnya ambillah contoh teori evolusi teori evolusi itu di belakang teori evolusi itu ada asumsi asumsi tentang bahwa masyarakat ini dia berubah atau bergerak dari satu tingkat ke tingkat yang semakin tinggi jadi dia semakin tinggi nah makanya teori evolusi itu akhirnya dikritik dengan kasus masyarakat-masyarakat yang mengalami devolusi jadi ternyata masyarakat income misalnya kantu bahkan Michael Dove meneliti masyarakat kantu di Kalimantan itu punah misalnya nah jadi yang terjadi adalah devolusi nah jadi jadi dikritik dibahas karena asumsinya itu tidak selalu benar misalnya ketika kita ambil contoh kenapa lahir satu teori evolusi diferensial teori evolusi diferensial itu yang yang ini ya yang kemudian kan teori evolusi itu kan menjadi dasar dari teori pembangunan jadi developmentalism itu itu dasarnya adalah teori evolusi nah teori evolusi teori evolusi yang yang universal punyanya Leslie White dan Taylor misalnya ya jadi itu kan dibantah oleh Carniru yang melahirkan teori evolusi namanya multilinier jadi atau yang disebut diferensial jadi teori evolusi diferensial nah Carniru melihat bahwa proses evolusi itu tidak berlangsung dengan tahap yang sama dan dengan kecepatan yang sama nah jadi dalam teori itu ada asumsi dan ada model berpikir nah si Carniru itu mengumpamakan apa model roda gigi sepeda jadi model roda gigi itu roda gigi itu kan ada yang kecil ada yang besar kalau yang besar dayungnya cepat tapi kalau yang kecil lambat ya tapi jalannya kenceng jadi dia umpamakan masyarakat ada yang pakai roda gigi yang kecil ada yang besar sehingga ada masyarakat yang cepat sekali evolusinya ada yang tidak tidak bergerak bersama-sama dan arahnya juga seperti cabang pohon ada yang satu jadi ranting lambat ada yang cepat ada yang pohon dahannya tumbuh ke arah lain jadi jadi ini contohnya bahwa kalau kita menulis tentang perdebatan konseptual maka kita harus menerti dulu fondasi berfikirnya kemudian kita pahami pendekatannya yang dipakai jadi yang kita kritik adalah pendekatannya itu sendiri bagaimana cara mengkritiknya dengan cara karena pendekatan itu kan tersembunyi disembunyikan oleh apa oleh asumsi yang ada di belakangnya oleh model berfikirnya jadi kita harus harus bongkar akarnya ada disitu pada model berfikir pada asumsi tapi ini kan proses kerja proses kerja menulis membongkar datanya dan seterusnya nah tapi untuk semua itu kita supaya kita tahu kita mau membahas apa menulis apa menemukan apa itu tetap kita harus punya konsep konsep dasarnya ya konsep dasarnya ya antara beberapa pihak yang atau kita mau memperdebatkan ini harus punya nah misalnya yang paling populer di dalam jurnal itu kan apa yang disebut sebagai artikel review artikel review itu kita membaca 50 artikel yang ditulis tentang satu topik tertentu bagaimana orang mempersoalkan konflik misalnya hubungan konflik dengan agama nah jadi hubungan konflik dengan agama ada 50 artikel yang terbaru bagaimana orang membicarakan itu nah itu kita untuk untuk membicarakan itu mungkin menemukan apa ya menemukan satu istilah tertentu itu misalnya ya kita bilang aja misalnya misrepresentasi misrepresentasi jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa tulisan-tulisan yang ada yang membicarakan hubungan konflik dengan agama itu telah melakukan misrepresentasi agama di dalam tulisan-tulisan itu jadi agama dicurigai agama dianggap sebagai faktor yang menyebabkan konflik jadi itu analisis konseptual atas karya-karya itu perdebatan berdepannya tentu kita selesaikan dengan sebuah istilah adalah misrepresentasi nah jadi disitulah kekuatan tulisan kita ketika kita punya satu kata kunci karena the best artikel itu adalah artikel yang hanya punya satu hal untuk dikatakan ya artikel yang hanya punya satu hal untuk diuji kalau udah lebih dari satu hal itu berarti kita menulis artikel yang tidak baik jadi disitu poinnya dia harus mencari satu strong argument satu strong ya satu pernyataan yang kuat satu ide yang kuat melalui konsep melalui sebuah konsep untuk bisa menulis sesuatu yang bagus jadi disitu kuncinya demikian Bang Nazar saya kira dan terima kasih untuk kesabaran teman-teman ya untuk mengikuti ini diskusi kita selalu panjang dua jam tapi Alhamdulillah semua sahabat dimanapun berada kelihatannya ini emang ruang kita ya untuk bersama-sama membangun sesuatu dan sekali lagi mohon di-share apa-apa yang didengar dan juga dipicarakan pada hari ini kepada junior-junior kita supaya ada generasi baru yang tumbuh yang jauh lebih baik dari kita di masa yang akan datang dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan karena itu juga saya selalu hadir di malam Kamis dan di malam Minggu untuk menambahkan yang kurang-kurang pada malam-malam kita bertemu sehat semuanya tetap semangat dan wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikian Bang Najar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Hase bagaimana? Saya kira cukup Bang Nasar karena sudah lalu kemalam Mungkin Bang Nasar bisa kasih catatan Baik catatan penutup ya Saya saya kira memang apa yang disampaikan terakhir oleh Prof. Iruan tadi bahwa ketika kita ingin menyajikan satu tulisan maka kita harus mendasarkan pada satu argumen yang kuat karena itulah yang menjadi kata kunci tulisan kita itu layak disebarkan dan dibaca orang sehingga bukan nambah kebingungan tapi nambah ilmu untuk itu maka dibutuhkan kerja keras dan kesabaran sehingga kalau dihitung rata-rata memang kalau kita mau nulis 150 kata per hari kali 30 maka menjadi 3.500 kata jadi sebulan sudah satu artikel tapi memang itu butuh waktu lagi ya tidak hanya kita mampu atau mau bekerja keras dan sabar tapi barangkali juga masalah waktu ini yang mungkin yang selalu menjadi alasan yang kita cari-cari nah malam ini kita tadi dengan judul masih dengan logika deduksi karena ini adalah persembahan tulisan untuk jurnal tapi mungkin sebagaimana juga banyak pertanyaan ada pertanyaan yang muncul terkait dengan logika lainnya misalnya logika induksi barangkali ini akan hadir di edisi berikutnya saya kira tapi untuk edisi kali ini kita berbicara tentang logika deduksinya karena ini berbicara tentang bagaimana strategi menulis artikel yang dapat dimuat di jurnal berikutasi sehingga semua kita di sini tentu nanti akan punya ID Skopus saya kira itu saja yang menjadi penutup kita malam ini demikian Bang Haseh saya kembalikan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bang Nazarudin yang telah mendampingi dalam kudia pada malam hari ini tentu saja sahabat kerajaan sekolah dimanapun berada banyak pertanyaan baik melalui Youtube channel maupun di chat zoom yang belum secara gambelan di respon oleh Prof. Iruan pada malam hari ini itu tentu menjadi catatan catatan kami untuk menyediakan pada kuliah-kuliah mendatang silahkan ikuti terus kuliah sekolah yang akan datang dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada sekolah menulis jurnal edisi yang ke-11 pada tanggal 19 Agustus 2020 yang akan datang jika masih ada pertanyaan-pertanyaan atau pemahaman yang belum tuntas pada malam hari ini sahabat-sahabat sekolah bisa membuka kembali Youtube yang selalu tentu merefresh kembali kuliah-kuliah kita sebelumnya dan tentu saja sekali lagi berbagai pertanyaan berbagai permintaan dari sahabat-sahabat semua akan kami pertimbangkan untuk disajikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya perlu juga kami sampaikan bahwa viewers kita pada malam hari ini menyentuh angka 483 penonton saya kira ini sebuah capaian yang sangat luar biasa oleh karena itu sahabat-sahabat sekolah semua jangan lupa untuk selalu menyampaikan berbagai informasi berbagai perkembangan dari sekolah dengan harapan rekan-rekan semua yang tidak sempat bergabung pada malam hari ini juga bisa menikmati apa yang telah kita peroleh samban sudah rakit sudah yang belum hanyalah bateranya sarapan sudah ngopi sudah yang belum tinggal kerjanya dua tiga bunga melati tumbuh di dekat pohon kayu manis materi malam ini sungguh berarti kita menjadi tahu tulisan yang sistematis saya kira itu yang pengantar apa pantun penutup pada malam hari ini salam hangat dari ya sekolah kertagama global akademik yang di akarta kepada sahabat kerabat dia sekolah dimanapun berada tetap semangat jaga kesehatan dan tetap produktif mari belajar berbagi maju dan sukses bersama sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh